Bocah main lato-lato di RS bikin suara bising, orang tua jadi sorotan. Unggahan video yang memperlihatkan Bocah memainkan lato-lato diduga di area rumah sakit, viral di media sosial. Video itu salah satunya diunggah akun Instagram, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Mohon diedukasi putra-putrinya, demikian keterangan yang dituliskan pengunggah. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak memainkan lato-lato diduga lokasinya di sebuah ruangan rumah sakit. Perekam video menyayangkan hal itu. Please orang tua mengkondisikan main boleh, tapi gak di rumah sakit juga dong, tulis keterangan di dalam video. Saat dimintai tanggapan, Kepala Humas Persi Anjari Umar Jiyanto mengatakan, semestinya lato-lato tidak dimainkan di area atau ruang pelayanan rumah sakit. Menurutnya, setiap orang sakit yang ke rumah sakit selain membutuhkan pengobatan dan perawatan, juga memerlukan tempat yang nyaman, tenang, aman, dan tertib. Ia menjelaskan, setiap pasien atau pengunjung rumah sakit ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga, ditegaskannya, siapapun pengunjungnya harus patuh pada tata tertib yang sudah ada di rumah sakit. Pada satu sisi, perlu adanya edukasi dan pemberian informasi dengan cara yang baik.